Halo, selamat siang semua. Halo. Bapak Mama toko masyarakat, Bapak Yusuf, terima kasih banyak. Dan Mama Pendeta, luar biasa mendoakan kita, terima kasih banyak. Pendeta datang dengan teman-teman dari Camat, ada pemanggilan, ada adik-adik dari Melenial, dan pasti Babin, Babin Sa ada di sini, terima kasih banyak. Dan kita punya saudara-saudara yang lain, tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh-tokoh agama pemuda, NPM. Terima kasih banyak, sudah bisa membantu kami di Sikoman. Bapak Mama semua, Bapak berdiri di sini untuk penyerahan kepada saudara ini. Sebuah rumah yang, di mana Tuhan berkati dia, kami yang jembatan saja, Bapak. Untuk menolong semua saudara-saudara kita yang ada di kota Bupak. Tapi memang dari sekian banyak, masih banyak sekali yang belum kita tolong. Kami terus berjuang supaya semuanya dapat. Kami sangat berusaha supaya semuanya dapat. Karena Tuhan tepatkan kita di sini, memimpin semua saudara-saudara tidak beruntung di kota ini. Bukan saja pada Bapak Yermi, tapi juga saudara-saudara kita yang lain. Jadi kita mahu maaf di lingkuan kita di Sikoman, di sini masih banyak yang belum kita tolong. Tapi kita percaya, satu saat semuanya pasti kita tolong. Sepanjang dana itu ada, dan Tuhan berkati ini kota, pasti kita akan tolong semua. Itulah sebabnya kami terus berjuang untuk mendapatkan dana, dan juga mendapatkan bantuan orang-orang untuk menolong semua saudara-saudara kita di kota Bupak. Tuhan memakai kita untuk menjadi pemimpin sini bukan untuk apa-apa, tapi melihat saudara-saudara yang tidak beruntung di kota. Itu yang paling penting. Tuhan titip semua kepada kami, yang kami punya tanggung jawab untuk menolong mereka. Cuman, sebagai manusia, kami tidak mampu untuk bisa menolong semuanya. Tapi saya percaya sekali lagi, saya percaya Tuhan berkati di kota, dan Tuhan akan menolong semua saudara-saudara saya. Dan ini sudah terbukti Bapak. Selama ini, yang tidak pernah kita pikirkan air bersih sekarang, Pak Sudah, Pak Jokowi sudah mengekasih. Bayangkan 389 miliar rupiah bukan angka yang kecil. Terus pembangunan-pembangunan tamah, yang lain-lain, yang terus kita berjuang. Sedangkan ini jalan, memang kita harus berjuang lewat Dewan. Kita tidak bisa janji. Kalau Pak Perlum minta lampu, Tuhan gampang janji. Jadi, Bim. Tapi kalau jalan memang tidak susah. Karena begitu, Tuhan janji, besok Dewan setuju, pindah ke tempat lain, Tuhan bilang situ. Jadi, kita tetap berusaha, Pak. Semua daerah ini juga akan kita berusaha. Nanti, PLT-nya kita titip supaya dilanjutkan. Pro-pro-pro ini, tapi kalau usahanya mau, kita tetap berjuang. Mudah-mudahan nanti tahun 2024, kita sama-sama lagi. Ya, memimpis kota ini. Tergantung Tuhan semuanya. Bapak Yermi, ini rumah, ini bantuan pemerintah Bapak Kupang. Sedangkan yang di dalamnya itu ada bantuan dari Ibu Hilda, yang Bapak mau pilih jadi anggota BPD kemarin. Ada tempat tidur, ada kursi, beja, dan sebagainya itu. Hilda yang bantu untuk pengadaan. Jadi, inilah dari kami. Mudah-mudahan ini Bapak Yermi bisa terima dengan baik. Pak Yermi, Tuhan berkati dan menjadi sebuah kekuatan semangat untuk hidup, semangat dalam berjuang, dan semangat dalam mencapai berdoa kepada Tuhan. Kita kira itu buat kamu semua. Terima kasih. Salam. Tiga, dua, satu. Penyerahan kunci, ya. Masuk. Silakan. Masuk. Masuk. Mari, mari. Apa benda juga? Masuk. 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 Mampu. Pendeta Masuk. Bapak, Mampu. Bapak. Bapak. Oh, tamu tidur keren. Terima kasih 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 Terima kasih